Saya mengikuti, waktu selanjutnya saya serahkan ke Mas Lian. Terima kasih Mas Lian, dipersilakan. Baik, disini saya juga sudah memberikan akses kepada Ibu Nini, sudah memberikan untuk rekam ya Bu, ya saya juga rekam boleh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan selama sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya, sore-sore begini, sudah selesai bekerja, tapi masih semangat mengikuti pembaharan dari Wikido. Disini saya memperkenalkan diri, nama saya William dari Wikido, Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan apa itu aplikasi Wikido, dan bagaimana sih manfaatnya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu ini tingkatnya ada SMP, SMA ya? SMA. SMA, SMP, Bu. SMA yang ini. SMA ya? Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu, namun sebelum itu juga di sini ada link absen. Kami sudah siapkan link absen, jadi Bapak dan Ibu nanti akan kita kirimin, nanti Ibu saya kirimin link absennya kepada Ibu, kepada Ibu ini rekamannya. Tadi juga saya siapkan absen, Mbak Bapak. Sudah ya? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Udah dari Ibu-Ibu aja ya? Double juga nggak apa-apa. Boleh, boleh. Saya sudah kirimkan di kolom chat. Terus sambilan ini saya share dulu layarnya. Bentar. Bapak Ibu, layarnya sudah kelihatan? Sudah, Bu? Pak? Sudah. Sudah ya? Jadi mohon untuk penjamanan bersama nanti selama ini presentasi di mute saja dahulu. Jadi, Wikido itu adalah aplikasi yang mau terus serta dalam tunggu kembang buah hati. Apa itu Wikido? Wikido itu artinya, Wi, kami, anak bangsa, Kido, itu anak-anak. Kami ingin menciptakan aplikasi ini untuk generasi-generasi muda berikutnya. Di mana kita juga mau terus serta dalam tunggu kembang buah hati. Kami membuat aplikasi ini tentu ada suatu masalah yang mendasari. Di sini saya ingin ngajak Bapak dan Ibu yang sudah mungkin berkeluarga lebih merasakan. Dalam waktu perjalanan kita bekerja itu, dari dulu mungkin sebelum kita berkeluarga hingga Bapak Ibu sudah berkeluarga, pasti merasakan ketika sudah hadirnya buah hati itu, waktu kita yang kita punya buat anak itu semakin berkurang. dan tidak seluruh orang tua itu beruntung, itu dapat berpartisipasi dalam tumbuh kembangan anaknya. Adanya keterbatasan informasi ataupun sarana yang mereka miliki. Jadi kita mau bantu komunikasi itu. Namun ternyata Bapak Ibu, dalam praktik di lapangan itu, ternyata tidak hanya orang tua yang punya masalah. tetapi kita lihat juga guru-guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, dan pendidikan, masing-masing memiliki tantangan sendiri. Yang tidak lain tidak bukan, kita mau itu untuk memajukan dunia pendidikan. Kita mau anak-anak penerus bangsa itu lebih baik dari kita. Dan suatu hari dapat mengharumkan bangsa ini, ataupun menjadi pribadi yang lebih baik, membawa negara kita ini menjadi negara yang lebih dari sekarang tentu. Tentunya Bapak Ibu, itu semua tidak akan terwujud kalau kita tidak bisa menghubungkan seluruh stakeholder tadi dalam lingkungan yang sama. Wikido dengan aplikasinya, menciptakan sebuah lingkungan, di mana orang tua, anak, sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, jenis pendidikan, itu semua dapat berpartisipasi dalam lingkungan yang sama. Dalam aplikasi yang sama, semua dapat terhubung, tersinergi. Manfaatnya apa saja, nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum kita ke manfaat, saya mau memberikan prolog, prolog terlebih dahulu. Gimana sejarahnya Wikido terbentuk? Wikido itu terbentuk ketika saya dan teman-teman magang. Magang di semester lima. Magang di kampus, melihat suatu masalah, dikasih orang tua susah partisipasi, kita bentuk Wikido. Jadi kurang lebih 2019, pada tepatnya 30 Juli, Wikido sudah mulai eksis, mengudara di masyarakat, membantu sekolah-sekolah wilayah DKI Jakarta dahulu. Jadi kami bersyukur di tahun itu, kurang lebihnya ada 136 sekolah yang tergabung. Tapi nanti kita kembali ke prolognya, kita ke cerita utamanya nanti. Jadi saya jelaskan dulu fungsi monitoringnya. Jadi dengan seiring perkembangan Wikido itu, atas saran Bapak dan Ibu guru, pengawas, sangat berterima kasih, kami melahirkan fitur ini. Bapak-Ibu kepala sekolah, kini dapat menilai kinerja Bapak-Ibu guru. Juga dapat mengerjakan pekerjaan manajerial, supervisi yang ada instrumennya itu, dapat dikerjakan sekarang itu dengan mudah di handphone. Bapak-Ibu guru di sekolah juga, kepala sekolah ya tentunya di sini, dapat melihat kehadiran siswa, absensi masuk, dan absensi berakhirnya pebelajaran. Juga dapat di sini melihat berapa anak yang sudah mengerjakan tugas-tugas. Sedangkan untuk Bapak-Ibu pengawas, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Muni, Ibu Muni dapat memberikan bimbingan kepada sekolah pindahannya. Dapat melihat kondisi sekolah dari laporan Bapak-Ibu kepala sekolah. Ada suatu hal yang menarik, itu di sini ialah temperatur monitoring. Kita harus bersahabat, Bapak-Ibu, kita harus berlapang dada, karena di tahun 2021 ini, yang direncanakan kita bisa bertetap muka atau pebelajaran harus ditunda. Kalau di Jakarta sendiri, sampai bulan Februari pertengahan, atau mungkin bisa sampai satu semester ini, masih harus PGJ. Wikido itu menciptakan sebuah solusi. Jadi ketika sudah di normal nantinya, pasti sekolah itu punya inovasi-inovasi. Mungkin kita mempersiapkan strategi baru bagaimana kita untuk belajaran di era baru ini. Di antaranya dengan pelengkapan protokol kesehatan. Ada yang menarik, kalau sekolah sudah terkoneksi dengan kamera thermal, di sini itu dapat disinkronisasi di Wikido. Sinkronisasinya ialah, baik kepala sekolah maupun pengawas nanti, dapat melihat anak-anak dari sekolah yang suhunya tinggi ketika masuk, dan yang tidak pakai masker. Dengan begini kita bisa memerangi corona bersama. Kita harap, kita dapat sikap tanggap, semoga pandemi ini lekas berlalu. Ini untuk menjawab juga kekhawatiran orang tua. Itu tadi adalah penjelasan fitur-fiturnya yang dapat digunakan untuk ke para sekolah, ke Bapak-Ibu pengawas. Sekarang kita simak manfaat dari Wikido untuk Bapak-Ibu guru di masa pandemi. Dengan ekosistem yang dibuat itu, Wikido itu membuat fitur di sini pengumuman. Kalau biasanya pengumuman itu kita sampaikan melalui WhatsApp, di mana diterima oleh orang tua, oleh anak-anak, tapi ternyata tidak seluruhnya itu menerima informasi ini. Mungkin karena kesibukan masing-masing, sehingga ada miskomunikasi, sehingga tidak diterima informasi ini. Wikido itu Bapak-Ibu di aplikasinya itu selama masa pandemi, Bapak-Ibu guru bisa berkreasi, bisa menyampaikan orang tua maupun murid di rumah. Bisa mengirimkan gambar, video, dan informasi ini secara real time, artinya di waktu yang itu juga dibuat, langsung diterima oleh si orang tua dan si anak. Dengan begini penyampaian informasi itu diharapkan dapat maksimal. Dan tidak seperti WhatsApp, di mana kita harus download, di Wikido ini tidak perlu di-download. Itu pengumumannya ya. Yang kedua itu ialah assignment. Nah, Bapak-Ibu, sini Bapak-Ibu kepala sekolah mungkin, ada mungkin perwakilan guru yang bergabung. Saya mau mengajak Bapak-Ibu, juga merenung ya istilahnya ya. Selama 2020 ini, ada pembelajaran yang Wikido pelajari. Dan kami rasa ini dialami oleh seluruh guru di Indonesia. Kita tidak bisa memastikan apakah anak-anak itu benar-benar belajar atau tidak. Karena ketika kita belajar menggunakan video conference seperti ini, ketika saya matikan kameranya, contohnya seperti ini, saya matikan mic-nya, kita tidak tahu lagi anak-anak itu sedang belajar atau tidak. Jadi itu menyebabkan suatu pertanyaan ya, bagi kita semuanya. Apakah kita bisa memastikan anak belajar atau tidak? Dan itu akan membuat masalah juga apabila kita tidak bisa memastikan anak belajar. Wikido di fitur ini punya solusi. Solusinya itu three in one. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran, kini terasa lebih mudah. Bapak-Ibu guru bisa berkreasi, menambahkan gambar, video, dokumen, teks, ke aplikasi. Dan ini dapat dicerna dengan anak lebih baik lagi. Kenapa tidak pakai Zoom? Kenapa tidak pakai video conference? Karena Bapak-Ibu kita perlu pahami bersama. Tidak seluruh wilayah Indonesia itu, sinyalnya itu baik. Jadi kalau kita belajar pakai conference, kalau misalnya terputus, konsentrasi itu pasti buyar. Jadi Wikido selama ini, selama membantu sekolah-sekolah, dia alternatifkan pakai video. Bapak-Ibu bisa rekam mengajar di HP. Terus dikirimkan. Dan itu juga lebih hemat kuota tentunya, daripada kita membuka conference seperti ini. Satu jam saja, kurang lebih sudah 2 giga. Kalau kita mengajar conference terus. Terus kalau pakai video, itu kan streaming ya. Sifatnya itu lebih ringan penggunaan kotanya. Jadi Bapak-Ibu bisa berkreasi di sini. Yang pertama, memberikan materi pembelajaran. Yang kedua, untuk memastikan anak-anak belajar. Tentunya Bapak-Ibu, dengan kondisi yang saat ini, mungkin sekarang sudah eranya, yang saya diinformasikan dengan Bapak-Ibu guru, ada kompetensi AKM ya. Jadi kalau kita mengajarkan itu, kita harus lebih mengajar anak-anak itu buat menganalisa. Dan di sini bisa kita gunakan juga. Dengan memberikan materi pembelajaran, kita ajak anak itu untuk bernalar. Tolong anak-anak, buatkan pemahaman kamu mengenai materi yang Ibu ajarkan. Tidak harus melulu soal tugas. Bisa seperti ini. Mau nggak mau, Bapak-Ibu, kita sudah mengajarkan anak-anak dua hal penting. Yang pertama, fundamental. Pentingnya anak-anak harus belajar, tapi kita juga harus mengajarnya ringan, yang tidak tentunya membuat mereka bosan. Yang kedua, kita melatih disiplin. Karena di Wikido, Bapak-Ibu bisa berkreasi. Mau memberikan pembelajaran jam berapa? Silahkan. Di sini kita batasi waktu pengumpulannya. Misalnya cuma dua jam, maka dalam waktu dua jam, anak harus bernalar dan mengumpulkan tugasnya. Bapak-Ibu juga bisa menambahkan waktu. Tujuan tugas sudah tercapai. Memberikan materi pembelajaran, memberikan tugas, melatih anak-anak untuk beranalisa. Yang ketiga, dengan mengumpulkan tugas ini, kita jadikan itu sebagai upset. Anak-anak yang mengumpulkan tugas, kita anggap hadir, dan Bapak-Ibu dapat download rekapannya. Itu kita siapkan. Jadi, sekali membuat assignment, Bapak-Ibu guru sudah menyelesaikan tiga pekerjaan. Jadi, itu sangat-sangat memudahkan sekali untuk PJJ ini. Terus, kita juga punya exercise quiz. Jika suatu saat sekolah ingin mengumpulkan pemahaman anak-anak. Mungkin mau ujian, mau ulangan. Jadi, di handphone kita ini sekarang, anak-anak itu sudah bisa ujian. Sudah bisa kerjakan kayak UNBK. Jadi, Bapak-Ibu bisa upload soal. Nanti tim Wikido akan bantu uploadkan. Dan sudah bisa ujian. Dan menariknya, ini bisa PG, bisa ESAI, dan rekapan nilainya dapat kita download. Dan berita baik juga, Bapak-Ibu, tidak hanya kepala sekolah dan pengawas saja yang mengetahui informasi tentang anak-anak itu ketika sudah new normal. Tapi guru-guru di kelas, tapi di sini juga orang itu dapat diinformasikan bahwa anak-anak mereka sehat oleh piat ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Mereka dapat memonitor bagaimana kondisi anak. Dan Bapak-Ibu, Wikido itu, seperti saya jelaskan, sudah boleh mengundara di masyarakat sejak 37 Juli 2019. Jadi, fitur-fitur yang digunakan itu tidak hanya untuk online saja, tapi ketika belajar daring, belajar luring dapat dikombinasikan. Anggap saja, ketika kita belajar di sekolah, orang tua ingin mengajukan izin. Di Wikido itu bisa. Kemudian, informasi kalender-kalender akademik, kemudian absensi, informasi ulangan, itu dapat diinformasikan di sini, walaupun kita belajar secara luring. Bapak-Ibu, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas tumbuh kembang anak, tapi kita tidak memperhatikan masa depan anak. Di Wikido, kita sudah siapkan fitur-fitur ini yang kita persiapkan untuk masa depan anak tentunya. Mulai dari anak kecil, Bapak-Ibu, kita di sini sudah melatih jiwa kompetisi anak-anak. Jadi, di sini ada informasi perlombaan-perlombaan menarik, tidak hanya akademik, tapi non-akademik kita keluarkan. Jadi, anak-anak bisa bereksplorasi, mendaftarkan lomba-lomba. Dan dengan begini, kita bisa melatih kreativitas dan jiwa sportivitas yang dibangun dari dini. Tidak hanya itu, ketika anak-anak sudah bingung tentang materi pembelajaran dan mau mencari kursus, kita dapat rekomendasi juga informasi kursus itu kepada anak-anak. Kita juga dapat merekomendasi ketika anak sudah luga di bangku SMA atau SMK, sudah mau kuliah, mau cari beasiswa. Kita bisa siapkan informasi beasiswa itu. Bahkan, di sini, untuk anak setelah lulus, kita bercita-cita ingin membangun jaringan anak yang valid, seperti Facebook-nya Indonesia atau LinkedIn-nya Indonesia. Sejak anak itu pakai Wikido, dia bisa update pendidikannya. Dan ketika dia sudah lulus, dia juga bisa update, dia kerja di mana? Suatu hari, update saya sudah di Wikido kerja. Tapi nanti saya bisa buka Wikido saya, saya cari teman-teman saya yang berkecimpung di dunia perbankan siapa saja ya. Kelihatan. Oh, si Budi, si Tuti. Nanti saya bisa chat dengan si Budi, si Tuti lagi. Jadi ini kita siapkan untuk anak-anak ke depannya. Bahkan rekomendasi mau kuliah di mana, itu juga kita rekomendasikan. Jadi satu per satu, fitur-fitur masa depan anak ini, kita akan meluncurkan. Tapi mengingat ini masa pandemi, kita tahan dulu, karena tadi kita berfokus di mana kita akan bantu Bapak-Ibu pengawas, kepala sekolah, anak-anak, semua tersinkronisasi dulu. Baru kita luncurkan ini. Bapak-Ibu, kalau untuk SMK ada tambahan fitur-fitur seperti ini, kalau SMK itu ada tambahan fitur lawangan PKL, lawangan kerja, tempat memasarkan produk-produknya, rapor absen, penelusuran lulusan, itu ada di sini. Bapak-Ibu guru, kami menginginkan aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan sekolah di wilayah Indonesia. Untuk itu, langkah-langkah ini, lima langkah ini, kita kemas itu dalam waktu tiga hari. Bapak-Ibu cukup mendaftarkan sekolah di Wikido, tapi karena Bapak-Ibu sudah terhubung dengan Ibu ini, jadi tidak perlu lagi mendaftar, Bapak-Ibu cukup melengkapi data. Bun ini mungkin sudah mengirimkan format data kepada Bapak-Ibu untuk dilengkapi. Nah, format data itu kita perlukan agar Bapak-Ibu dapat terhubung di Wikido, karena Wikido hanya mendaftarkan akun pengguna, dalam hal ini guru, siswa, dan orang tua itu, hanya dari data dari sekolah. Jadi selain itu, tidak bisa terdaftar. Maka dari itu, kita memerlukan pelengkapan data. Selain itu, setelah mengirimkan data, tim Wikido akan proses datanya terlebih dahulu, mohon waktunya, dan direncanakan itu di minggu depan, itu kita akan adakan pelatihan secara online. Jadi Bapak-Ibu, kita akan melatih bagaimana cara pakai Wikido itu setelah pelengkapan data. Secara konferensi seperti ini, saya dan teman-teman akan melatih Bapak-Ibu. Tenang saja, dukungannya itu tidak hanya sekali, tapi bisa training ke sekolah binaan masing-masing jika memang diperlukan. Dan kita juga support, kita bantu grup WhatsApp, grup koordinasi persekolah untuk menggunakan aplikasi Wikido. Kalau ada kendala, bisa diinformasikan perhariannya di situ untuk operasional. Dan terakhir, aplikasi ini sudah dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Aplikasi ini dapat di-download dengan nama Wikido. W-E-K-I-D-D-O. Wikido itu ada tiga. Wikido School untuk sekolah, Wikido Admin untuk kepala sekolah, Wikido saja untuk anak-anak. Ada tiga. Nanti saya lapirkan, saya kita lapirkan. Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu guru ada yang bertanya-tanya. Apakah aman, Mas William, kalau saya kirim data? Bapak-Ibu, jangan khawatir. Wikido sekarang sudah tersertifikasi loh. Sudah diakui oleh ISO. ISO ini adalah Lembaga Sertifikasi Internasional yang menilai tentang keamanan data pengguna. Kalau perusahaan mau nyimpan data, harus di-legalisir dulu oleh lembaga ini. Dan Menkominfo itu mewajibkan seluruh perusahaan yang punya data itu harus di-legalisir dulu oleh ini. Perakhir tahun 2021. Kita dari 2019 sudah punya sertifikasi itu. Karena tadi saya sederikan Bapak-Ibu, Wikido ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh sekolah di Indonesia. Wikido merupakan karya kami, saya dan teman-teman, kami berempat. Kami merupakan anak bangsa, kami merupakan anak Indonesia asli, kami ingin mengabdi dalam dunia pendidikan. Jadi ini merupakan sumbangsi kami. Jadi, gimana kalau sekolah-sekolah mau merasakan kemajuan teknologi itu harus layar. Nah, kita tidak mau. Kita mau pendidikan di Indonesia itu maju merata. Jadi kita bangun Wikido ini. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Buat sekolah, buat orang tua, buat siswa. Terus lama-lamanya tidak ada biaya. Ini ada kontak kita, Bapak-Ibu. Jadi ada kontak saya di nomor tiga. Di situ namanya Liam. Nama saya William, William Chandra. Biasanya dipanggil Liam. Jadi Bapak-Ibu bisa save nomor saya dan teman-teman. Jika ada kendala, mungkin bisa hubungi kita. Dan di situ juga ada alamatnya di Jakarta Selatan. Jadi sebelum pandemi menyerang, kita berdomisili di Jakarta Selatan. Oke, Bapak-Ibu. Sekian penjelasan mengenai yang tadi ya, tentang pengenalan Wikido manfaatnya. Saya ingin berbagi cerita. Ini merupakan kisah kami, perjalanan kami hingga hari ini. Semenjak 30 Juli 2019, Wikido sudah hadir di masyarakat dengan metode hybrid. Di mana kita sudah mulai mencoba mengkombinasikan belajarnya itu online dan offline. Kita coba terapkan di sekolah-sekolah Jakarta. Namun memang, mungkin karena kita itu terbatas dengan infrastruktur dan mungkin sekolah-sekolah masih nyaman pakai offline saja. Jadi yang onlinenya itu belum maksimal. kita tetap terus gigih, giat, tahun-tahun yang sulit, kita coba pakai Wikido, kita tetap berjuang di sekolah-sekolah itu. Dan pada bulan Maret 2020, Wikido berkesempatan atas kerja kerasnya diundang oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur BKI Jakarta. Dalam hal ini di Balai Kota, saya dan teman saya, Ferry, itu kita presentasi di depan media, di depan para petinggi-petinggi negara. Kita jelaskan bagaimana manfaat Wikido ini buat membantu. Kami bersyukur, Wikido telah membantu sekolah-sekolah DKI buat pembelajaran. Bapak Ibu dari Malang ya, tadi ya. Saya juga bukan asal di Jakarta. Saya ini kelahiran Riau. Riau itu di Sumatera, di Kota Minyak. Jadi setelah kami cukup sukses membantu sekolah-sekolah di Jakarta, rasanya ada panggilan dalam diri saya. Kalau saya belum bisa membantu pendidikan di Riau, berarti saya belum sukses. Karena kami juga ingin agar seluruh sekolah di Indonesia itu terbantu. Jadi teman-teman mengotos saya, dimulai dari tanah kelayaran saya, saya berkunjung. Di sana saya disambut baik dengan Bapak Gubernur di Riau sendiri. Itu pertama kali Bapak Ibu, saya bertemu dengan Gubernur. Jadi bertemu dengan Gubernur di Riau dan bersyukur telah membantu juga sekolah-sekolah di Riau. Bahkan sampai diterbitkan Surah Edaran. Di situ bulan April diterbitkan Surah Edarannya. Jadi Wikido itu direkomendasi. Tentunya Bapak Ibu dengan kiat-kiat kami untuk membantu memeratakan pendidikan di Indonesia, kita juga harus berminitar dengan Kemedikbud. Wikido pun melapirkan pengajuan kerjasama dan hal-hal ini Kemedikbud menjangkut baik dan telah merekomendasi Wikido menjadi salah satu aplikasi yang direkomendasi buat belajar di rumah. Jadi kita sebagai salah satu mitra juga sekarang. Dan Bapak Ibu sekitar bulan pertengahan bulannya 2020 hingga akhir tahun itu saya rasa kita semua paham bahwa pemerintah memberikan bantuan kota belajar. Jadi di sini Wikido pun terdaftar menjadi aplikasi yang direkomendasi. Jadi benar-benar saat ini Wikido itu gratis tidak ada biayanya. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Elise Bapak Ibu mungkin kenal yang adalah Ketua Aksi Wilayah Sumedang Wilayah Jawa Barat. Jadi kami dibantu untuk mengumpulkan sekolah-sekolah Sumedang kita kaparkan Wikido bagaimana manfaatnya. Dan juga di sini ada dengan Apsi dan Aksi ini berita terbarunya jadi saya dipertemukan dengan Bu Nini ini ceritanya dari sini Bapak Ibu bermulanya jadi Bu Nini tergabung dalam Apsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia di mana yang berpusatnya itu di Jakarta itu diketuai oleh Pak Agus Sukojo. Wikido telah bekerjasama dengan Apsi dan Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Bapak Ibu yang belum gabung Aksi saya sarankan bergabung. Di sini saya bisa kenalkan dengan Pak Aset yaitu Ketua Aksi dan di sini kita resmi bekerjasama dalam pengembangan lanjutan. Dalam hal ini sekarang Bu Nini sudah punya akun Bapak Ibu akun untuk terhubung dengan setiap sekolah binaannya. Namun pemampanan kali ini ialah penguatan agar Bapak Ibu dapat terhubung dengan Bu Nini dan mau bergabung untuk Wikido. Jadi saya jelaskan manfaatnya. Ini adalah surat kerjasamanya dengan Tinas Pendidikan DKI. Karena tadi Bu Nini ada cerita juga saya kuliah di BINUS Bapak Ibu jadi ada program di BINUS juga yang memimpin kami ini seperti akademi jadi kami diajarkan ini dengan Pak Aset pertama kali kita ketemu Ketua Kepala Sekolah Se-Indonesia dan ini dia Bapak Ibu orang-orang di Bali Wikido saya digambar nomor 3 dan teman-teman hari ini belum bisa bergabung karena memang sekarang sedang melayani sekolah-sekolah yang sedang PJJ jadi dia Pak Anak-anak yang punya mimpi mau memajukan dunia pendidikan dengan ilmu yang kami miliki kami merintis usaha kami ini sekarang sudah jadi perusahaan jadi memang kami berharap kami dapat pandu Bapak Ibu dapat membantu Bapak Ibu semua agar dapat merasakan manfaat Wikido saya rasa sekian Bu Nini penjelasan saya baik baik Mas Liam teman-teman mungkin satu persatu dari sekolah binaan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau sesuatu yang perlu ditindaklanjuti gitu ya dipersilakan ya dipersilakan teman-teman monggo atau saya nunggu dulu sambil di absen SMA 7 ada SMA 7 7 SMA Nala oke gimana Bu Werlina ada yang ditanyakan ada Bu begini saya ada Bu Gulaili oke 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 Bu Nini yang ingin saya tanyakan apakah untuk mengikuti aplikasi Wikido ini apakah kita mendata semua siswa atau pakai uji coba dulu misalkan satu kelas atau berapa begitu tanyanya langsung ke Mas Lian ya monggo Mas Lian baik saya coba jawab aja langsung ya Bu Bu Her terima kasih Bu Herlina atas pertanyaannya kalau di Wikido ini kita berharap dapat dikirimkan seluruh data pengguna sebenarnya Bu data siswanya dan data guru tapi jika memang mungkin mau diuji coba dulu berarti di format data siswa yang diisi itu hanya kelas yang mau partisipasi saja tidak apa-apa begitu oh gitu ya iya ya terima kasih nanti akan kami diskusikan ya baik terima kasih Bu Herlina baik berikutnya yang dari Tarunanala Bu Laili tadi yang SMA 7 itu Bu Herlina sama Bu Laili yang di SMA Nala ada yang hadir disini Nala iya Bu Laili oh ya Bu Nur Laili ini dari BSS oke Nala tidak ada dari BSS barangkali ada ada yang ditanyakan atau bebas saja siapa yang akan menanyakan mungkin Pak Her Bu Hibti dari Baitu Rohma disilahkan mungkin ada tambahan saya untuk mengakses di Gido ini apakah ada syarat minimal apa itu aplikasi HPnya ya Bu ya HP yang saya maksud ya oke karena untuk akses Gido ini ada tentunya akses minimalnya tapi sangat ringan Bu minimalnya minimalnya itu kalau kan Android ya Android itu penamanya pakai angka Android 4.4 dan itu sekarang itu rata-rata tidak ada lagi Android versi 4.4 rata-rata yang berlari pasaran itu 5 ke atas jadi rata-rata pengalaman Wikido sampai hari ini rata-rata HP pengguna itu sudah mumpuni kok sudah bisa pakai Wikido 4 berapa tadi 4.4 iya Bu yang sering saya temukan di anak-anak itu kalau menggunakan aplikasi-aplikasi pada saat proses pembelajaran itu untuk Apple itu sudah tahu saya ukurannya apa itu anaknya sering gagal mengikuti KPM kalau pakai Apple ya Bu kalau iPhone ya iya Bu kalau pakai iPhone ini memang saat ini sedang ada perbaikan jadi di pihak Apple nya itu kita sudah coba usahakan kita sudah coba mengajukan perubahan aplikasi tapi memang dia sedang dalam proses ada kendala kami akan perbaiki segera ya sementara itu saja terima kasih oke baik SMA 7 sudah clear ya terus begini Mas Liam nanti untuk melatih guru melatih siapa dari pihak sekolah Netika nanti akan memanfaatkan aplikasi Wigidu ini strateginya seperti apa strateginya iyalah setelah pelangkapan data ini kami mohon waktunya kira-kira di minggu depan kita akan jakwalkan pelatihan bersama seluruh sekolah binaan Ibu Nini oke kita akan latih bersama-sama oke untuk tahap awal ini strategi kami iyalah mungkin setiap sekolah bisa mengutus 3-4 guru ya mungkin lebih memahami penggunaan aplikasi ya di handphone supaya kita latih dulu oke nanti ketika guru-guru sudah kita latih dapat menyampaikan ilmunya kepada teman-teman Bapak-Ibu guru lainnya bila mana ketika menyampaikan itu masih membutuhkan bantuan maka nanti kita atur lagi per sekolah binaan nanti kita bentuk grup WhatsApp oke kita akan hubungi kita akan jakwalkan pelatihan bersama Bapak-Ibu guru di sekolah tertentu itu aja masing-masing sekolah yang kendala benar kalau di pertama ini masih ada kendala tapi nantinya pun sebelum itu kita pun sudah mempersiapkan buku panduan dan video tutorial yang dapat dipelajari secara mandiri sebelum kita mengundang Bapak-Ibu untuk latihan secara bersama-sama itu strategi kita baik mungkin ada pertanyaan lain Pak Rusti barangkali Pak Rusti untuk G Halo Ibu Mokong G Halo G Pak Rusti untuk pelatihan itu bentuknya luring atau daring daring Pak atau dikumpulkan dimana gitu daring Pak kita pakai Zoom saja begini atau Google Meet kita pelatihannya secara conference seperti ini juga minimal maksimal per sekolah berapa orang Mas 3-4 orang 3-4 orang menurut kami cukup ideal 3-4 orang Gadwal pastinya minggu minggu keberapa ini minggu depan rencananya setelah data kita terima kita mohon waktunya seminggu untuk input itu karena kan yang di input sekarang bukan hanya dari sekolah Bina Anibunini tapi dari seluruh pengawas dari seluruh Indonesia mengiripkan data jadi Tim Mikido mohon waktunya seminggu setelah dikirimkan kita akan cekwalkan pelatihan untuk waktunya mungkin kita serahkan ke Bunini ya saya mengawas nanti kita mengikutinya iya makasih mas Pak Rusti ini ketua MKKS swasta jadi mungkin kali ini memang awalnya bisa saja dari sekolah Binaan saya tapi keberhasilan dari Wikido di sekolah Binaan saya nanti mungkin akan berimbas ke sekolah lain tampaknya begitu ya Pak Rusti kita lihat dulu kalau memang efektif dan memberikan kontribusi yang bagus bagi pendidikan anak kenapa tidak insya Allah kita kita sampaikan nanti ke teman-teman di MKKS mudah-mudahan dari pihak Wikido bersedia juga memberikan waktu untuk untuk kita bertemu di ya daring tentunya bersama MKKS swasta siap Pak Pak Rusti suatu kehormatan bisa bertetak maya dengan Bapak saat ini dan Bapak Ibu kami sangat bersyukur daripada kesempatan begitu jadi nanti Pak kami pasti akan terus berenovasi karena sedikit cerita Bapak Ibu untuk Wikido sendiri bisa efektif digunakan sampai hari ini itu ada perubahan-perubahan dari saran penggunanya jadi kami sangat juga menerima jika ada kritik saran terkait aplikasi jika nanti ada yang dirasa Mas William kayaknya kurang ini tambahin dong boleh Pak kita tambahin jadi kita buat Wikido kita bersama ini nyaman dan efektif digunakan begitu ya Pak kami nantikan Pak siap Pak ya ya makasih makasih Mas makasih Ibu berarti nanti jembatannya saya aja nanti nyambung-nyambung dengan catatan tadi ya datanya sudah terkumpul dulu ke Mas Liam timnya Mas Liam supaya segera bergerak karena modal dasarnya untuk melatih itu kan Mas Liam ya iya oke mungkin dari BSS ada yang ingin ditanyakan Terima kasih atas waktunya begini yang ingin saya tanyakan ini kan pendataannya by nomor telepon yang namanya anak terkadang nomor teleponnya itu berganti-ganti seandainya nanti di tengah jalan nomor itu berganti untuk agar dia tetap bisa join itu bisa gurunya saja yang mendaftarkan di aplikasi atau harus melalui pengembang ke Mas Mas Liam itu Mas Liam begitu itu saja baik terima kasih Ferdah pertanyaannya Bapak Ibu untuk nomor handphone ini kalau anak-anak ganti-ganti tidak perlu diganti karena nomor handphone ini hanya sebagai pengenal saja jadi nomor ini hanya digunakan untuk mengenali akunsi pengguna Pak jadi hanya sebagai ID-nya saja jadi tidak perlu diganti-ganti terus-menerus dan kalau anak-anak password ini nanti ke depannya akan kita berikan akses kepada wali kelas untuk meresetkan atau nanti wikidonya yang bantu meresetkan dari grup whatsapp yang kita buat mungkin kalau banyak yang lupa password boleh direkap dikirimkan kita meresetin semuanya sementara begitu Pak atau nanti wali kelasnya yang mereset begitu oke terima kasih Pak dari BSS ada tanggapan ada pertanyaan tidak ada 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 saya Anissa ini saya perwakilan dari ABSS saya mungkin ingin menanyakan bukan menanyakan istilahnya ingin memastikan saja bahwa apabila nanti ketika kita dari Bapak Ibu Guru sudah ada Bapak Ibu Guru yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan kemudian kita sudah memberikan apa penyampaiannya kepada Bapak Ibu Guru yang lain kemudian apabila nanti ketika kita sudah memakai aplikasi Wekido ini ketika di tengah jalan tiba-tiba terjadi kendala atau apapun itu kita masih tetap bisa komunikasi dengan pihak Wekido gitu ya Mas Liam Terima kasih Terima kasih Bu Anissa tentu bisa Bu jadi saya jelaskan tadi bahwa dukungan kita itu tidak hanya sebatas pertemuan ini saja kita sosialisasi kita training sekali kita lepas tidak tapi Bapak Ibu Guru jika jika Bapak Ibu Guru sudah mendaftar di Wekido berarti Bapak Ibu Guru merupakan bagian dari keluarga besar Wekido Bapak Ibu Guru merupakan prioritas saya dan teman-teman jadi ketika ada kendala di grup WhatsApp silahkan disampaikan kita akan jawab karena di grup itu ada tim support yang akan membantu Bapak Ibu mendampingi sampai Bapak Ibu mengerti begitu Oke Dari Kosayu silahkan Terima kasih Selamat sore Mas Liam Saya memang sering kerjasama dengan Bina jadi berduka juga atas berpulangnya Pak Ciak Noindra kemarin ada ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan aplikasi ini kan tadi dijelaskan menggunakan handphone padahal jaman sekarang ini anak-anak kalau sepanjang hari belajar menggunakan handphone itu kan jenuh juga matanya kebanyakan anak-anak kami sih belajarnya pakai laptop pertanyaannya apakah setelah di install aplikasinya di handphone itu nanti bisa juga dibuka di laptop terus kemudian yang kedua andekan ada sesi guru yang memang saat itu harus pembelajaran tatap muka walaupun secara daring artinya dia harus menyampaikan materi di depannya anak-anak apakah nanti guru juga bisa ada menu yang bisa digunakan untuk guru melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka dengan anak walaupun secara virtual terima kasih Mas Liam terima kasih Pak Petrus saya dan teman-teman sangat terima kasih Pak Petrus untuk menyampaikan bila surkawanya memang benar Pak Cakgo merupakan dosen atau tim dari minus yang sangat berjasa dalam hal ini dalam segi pemasaran Bapak kalau untuk wiki dosen diri itu kan digunakan di handphone kenapa kita pilih handphone Pak awalnya sebagai pelanggan utama karena sekarang ini kita semua memegang handphone ini kemana-mana kalau tidak bawa handphone sekarang menjadi masalah besar daripada tidak bawa dompet benar ya Bapak Ibu ya kalau sekarang seperti itu nah makanya kita pilih handphone nah tapi kalau anak-anak jenuh pakai wiki di handphonenya begitu itu juga bisa pakai di laptop tapi kita perlu menginstall suatu aplikasi lagi Pak kalau di laptop namanya emulator mungkin Bapak Ibu familiar seperti namanya itu BlueStack LD Player nah itu saya akan jelaskan juga nanti ketika pelatihan kalau mau buka wiki dosen di laptop bagaimana seperti itu namun perlu kita perhatikan juga saat ini teknologi yang bisa membuka aplikasi handphone di laptop itu hanyalah itu dan tergolong lumayan berat Pak Pak Petrus dari pengalaman menggunakan emulator itu tidak seluruh siswa yang laptopnya mumpuni bisa lancar tapi menurut kami wiki dosen itu tidak harus dibuka terus-menerus kok Pak jadi belajarnya tidak jenuh anggapnya ada materi pembelajaran disimak terus ada soal dia udah tahu soalnya dikerjakan mungkin tugasnya tutup aja wiki dosenya dulu ditutup dikerjakan dulu ya kan tidak harus buka HP terus nanti ketika mau ngumpulin mau komunikasi baru deh dibuka begitu jadi tidak harus itu Pak terus-menerus dan harapan kami juga di HP selain lebih ringan daripada kita buka di laptop ya anak-anak lebih mobilitas aja Pak anggapannya tidak harus membawa laptop kemana-mana ya kan kalau mau ngumpulin tugas tinggal foto gitu tinggal kumpulin ke guru-guru dan komunikasi tetap berjalan meskipun hanya sebatas VN dan chat sementara di Wikido kalau untuk konferensi seperti ini sebenarnya awalnya kami ingin dibentuk juga Pak mengingatkan awal-awal pandemi sangat dibutuhkan ya tapi sebelum adanya bantuan kuota pemerintah ini menjadi perhatian bersama juga bagi kami wah kalau gak ada kuota pemerintah mahal ya kalau zoom itu aja satu jam bisa dua giga Pak kuotanya jadi kami undur dulu jadi kami lebih mengarahkan awal-awal pandemi Bapak Ibu Guru rekam aja dulu di HP-nya ngajarnya gimana atau di upload ke YouTube karena YouTube ini adalah perpustakaan online ibaratnya buat video jadi nanti anak-anak bisa nonton di YouTube kuotanya lebih ringan digunakan begitu awalnya kita kira tapi saat ini Wikido juga kalau Bapak Ibu upload link zoom kita klik tidak perlu keluar Wikido dia langsung kita bawa langsung mengarah ke zoom-nya itu juga bisa begitu 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 terima kasih Pak Liam SMA Baiturama Bu oke Baiturama silahkan ya terima kasih Mas Wilim oke yang saya mau tanyakan terkadang gini terlalu apa Bu ya banyak aplikasi terkadang siswa-siswa kami itu mengerjakan tidak membaca soalnya langsung dijawab gitu terkadang jadi apakah aplikasi ini bisa maksudnya ada soal terus kita sebagai guru pemberitikan seperti anak-anak telah mengerjakan ada kunci jawaban yang memang ada penyelesaiannya itu yang pertama yang kedua apakah ada tampilan-tampilan animasi yang menarik biar anak-anak itu tidak bisa apa ya tidak membosankan pada saat membaca teks gitu terima kasih terima kasih Pak Musli kalau saya rakum Pak pertanyaan yang pertama itu bagaimana kita tadi yang kedua itu mengenai saya ingatnya yang kedua Pak maaf Pak yang pertama boleh diulang Pak itu terkadang anak-anak kalau mengerjakan soal itu kan tidak membaca soalnya tinggal ngeklik ngeklik itu aja kami itu menginginkan anak-anak itu tidaknya sekedar ngeklik nanti setelah tahu nilainya itu nanti ada penyelesaian-penyelesaian yang memang anak-anak itu memahami dari penyelesaian itu tadi terima kasih Pak begini kalau di Wikido Pak kita itu malah ada solusi lain Pak menurut kami lebih menarik kenapa ketika anak menghubungkan tugas anggapan PR perlu peranan Bapak Ibu buru kenapa kami tidak menyerangkan seperti itu karena Bapak Ibu merupakan pilar utama merupakan insan penyejuk bagi anak-anak mereka karen Bapak Ibu dengan suara Bapak Ibu dengan dindingan Bapak Ibu kalau dikasih kunci jawaban sama saja mereka belajar monoton mereka belajar sendiri jadi perlu adanya pendampingan kalau di Wikido saya bisa contohkan di sini mungkin saya sedikit share tapi dalam aplikasi jadi menurut kami masih perlu bimbingan Bapak Ibu kita boleh menyampaikan materi pembelajaran melalui media apapun Pak tapi ketika melakukan bimbingan kami di sini juga menghimbau Bapak Ibu mengajak agar Bapak Ibu guru itu bisa memberikan bimbingan contohnya begini kalau untuk anak itu yang ini ya anak dan orang tua Wikido saja kalau kepala sekolah pengawas Wikido admin kalau guru Wikido school saya contohkan Pak guru sudah memberikan tugas contohnya ya tadi di feature assignment maaf masih di share script oh sebentar ya belum belum kelihatan sebentar ya saya share begini Pak kalau anak sudah ngumpulin tugas guru kan buat tugas ya saya contohkan pelajarannya contohnya matematika seperti ini nanti guru bisa melampirkan materi di sini bisa juga upload videonya di Youtube di sini guru berkreasi anak-anak tinggal putar tinggal menonton terus ketika mengerjakan anak sudah berdiskusi dengan kita anak bisa japri kita bisa tanggapi anak bisa chat di ruangan besar seperti di kelas kita bisa jawab tentunya tidak hanya teks biar gak boring bisa rekaman suara seperti ini bisa dikirimkan juga terus lain ini juga bisa menambahkan gambar ya dan dinilai Pak ketika anak-anak ngerjain seperti ini kalau dia gambar anak-anak kumpul tugas berupa gambar itu tidak akan masuk ke memori HP Bapak Ibu Guru itu menariknya juga jadi tidak akan memakan banyak memori Bapak Ibu di HP kita lihat kita beri bimbingan Pak beri nilai boleh beri bimbingan nomor satu sudah benar nomor dua coba dikerjakan lagi dengan lihat gambar di buku cetak mungkin seperti itu atau kita juga bisa memberikan voice note kita bisa komunikasi juga seakan-akan teknologi meskipun kita jauh kita didekatkan jadi menurut kami Pak ini lebih tepat karena kalau kita kasih kunci jawaban kami khawatir ke depannya itu anak terbiasa belajar sendiri atau mungkin anak-anak tidak ada bimbingan merasa kehilangan sosok seorang guru jadi kami sementara seperti ini ketika dikirimkan begini Pak kita lihat di akunnya si anak anak itu dia ketika kita berikan bimbingan perhatikan Bapak Ibu dia menerima komentar dari kita jadi dia selalu dibimbing dan ketika dia kurang mungkin dia bisa kumpulin kembali tugasnya dan kita bisa menilai begitu nah dengan begini Pak ada interaksi antar kita sebagai guru dengan si anak-anak nah itu kita harapkan kalau soal animasi-animasi jujur saat ini belum ada Pak mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan detail animasi seperti apa mungkin yang diharapkan nah supaya kita bisa tambahkan mungkin kita bisa kembangkan gitu ya Pak jadi sementara itu begitu kalau untuk pertanyaan yang pertama kalau untuk pertanyaan kedua aplikasi kan sudah banyak ya Pak tadi bagaimana kita bisa meng istilahnya disimplify ya Pak pertanyaannya Pak Rusdi bagaimana supaya tidak mungkin menggunakan aplikasi banyak begitu ya Pak Rusdi selik Pak Mus selik tadi Pak Mus begitu ya Pak pertanyaannya ya Pak Mus iya tadi kayaknya kalau seperti itu adanya Pak memang jujur begini kalau mau menggunakan aplikasi manapun sebenarnya pada dasarnya saya rasa di era seperti ini bukanlah suatu masalah saya rasa Bapak Ibu juga mungkin sudah mencoba menggunakan beberapa platform buat pembelajaran dan masing-masing tentu ada kelebihan ada kekurangannya jadi menurut kami berbagai aplikasi justru menjadi varian ya Pak kita menentukan yang mana kita lebih cocok kalau di Wikido sudah pakai Wikido menurut kami aplikasi lain bisa dikombinasikan misalnya Wikido saat ini tidak menyediakan fitur conference dengan alasan seperti saya jelaskan bisa belajarnya pakai Zoom kalau mau pemberian tugas bisa pakai Wikido ujian online bisa pakai Wikido seperti itu Pak jadi kita bisa kombinasikan ya dan dengan terhubung di Wikido Bapak Ibu sekolah binaan tidak hanya membantu perkembangan kami selaku anak bangsa menciptakan karya sendiri produk lokal tidak hanya mendukung kami buat berkembang tapi Bapak Ibu juga membantu perkembangan dan bangga menggunakan karya bangsa sendiri kalau bukan Bapak Ibu yang mendukung kami siapa lagi kan siapa lagi harus bangga pakai karya kami juga Bapak Ibu terhubung ke Ibu Nini jadi kalau pakai Wikido itu terhubung ke Ibu Nini dan nantinya kepala-kepala sekolah kita bantu untuk pengerjaan instrumen guru penilaian manajerial supervisi itu kita siapkan Pak itu hanya ada di Wikido nah itu yang kita kembangkan juga agar seluruh warga sekolah itu bisa ambil andil di Wikido dan itu terhubung nah itu yang kita siapkan sebenarnya yang bisa kita bilang merupakan salah satu unggulan kalau pakai aplikasi Wikido gitu ya Pak jadi Bapak Ibu pada dasarnya semua bagus tapi jika pakai Wikido kami siap memberikan lebih gitu kami siap mendukung lebih gitu ya jadi mungkin berbeda dengan platform lain dukungan kami itu totalitas begitu gratis lagi gratis lagi Bapak Ibu tidak ada biaya lagi terbiasa baik Mas William mungkin dari Karis ada pertanyaan baik Ibu terima kasih untuk Bunini dan juga Mas Liam untuk sharingnya tentang Wikido mungkin begini ini Pak Bu bagus aplikasinya bagus tapi memang mungkin ini untuk begini untuk kami karena sekolah kami terpadu maka saya sendiri tidak bisa memutuskan karena memang kami menggunakan Google Switch dan itu sudah cukup dipakai dengan maksimal dan juga anak-anak memberikan apresiasi yang baik dan kami juga tidak menggunakan aplikasi yang bervariasi karena itu akan membingungkan untuk anak-anak dan orang tua sehingga kami memang perlu membicarakan lebih lanjut dengan tim kami di lintas divisi tentang hal ini Ibu jadi kami butuh waktu memang sesuatu yang baik tapi ada hal yang perlu kami pertimbangkan banyak juga di sekolah kami terima kasih ya Mas Liam tadi yang saya ceritakan terpadu tadi Mas Liam seperti itu kondisinya baik saya manggilnya Ibu Bu Dore ya ya Bu Dore terima kasih Ibu atas penjelasannya bagaimana kondisi sekolah terpadu seperti yang saya jelaskan saya sangat memahami Ibu karena jujur perubahan itu tidak bisa langsung dilakukan perlu adanya langkah-langkah kiat-kiat kita yang kecil Ibu mungkin kalau boleh usul saya Bu Dore supaya tetap terhubung dengan Ibu Nini apakah boleh kita coba dulu mungkin di satu kelas kecil satu pelajaran apakah boleh kita coba dahulu sehingga nanti bisa membiasakan dan jika boleh seperti itu maka kan nanti bisa kita pertimbangkan dan begitu Bu dan kami sangat tidak memaksakan di sini begitu tidak ada unsur pemaksaan ya Bapak Ibu kami tidak memaksakan Bapak Ibu semua harus bergabung ke Wikido tidak tapi saya setia menunggu jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung ke Wikido ayo pintu kami terbuka lebar kami siap menanti Bapak Ibu mau bergabung gayung bersambut kami siap mendukung jadi nanti tidak apa-apa bisa bergabung di kemudian hari tidak apa-apa jadi begitu Bu Dore mohon usul saya kalau boleh dipertimbangkan apakah boleh kita coba dulu di satu kelas kecil mungkin di pelajaran yang jarang mungkin ada tugasnya boleh dicoba dulu untuk anak-anak coba mungkin dari situ kami mendapatkan feedback bagaimana membuat sekolah tertandu menggunakan apa sih yang Wikido bisa tambahkan Bu supaya membuat Wikido itu nyaman komplit membantu Bapak Ibu mohon informasikan supaya kita bisa siapkan begitu Bu mungkin gitu Bu Dere diseplitkan satu kelas atau berapa untuk menghubungkan gitu Bu Dere bagaimana kami bicarakan dulu karena disini dibutuhkan data nomor telepon orang tua HP anak itu di sekolah kami sangat-sangat sensitif itu sebenarnya baik tapi mungkin yaitu masukkan untuk Wikido sebenarnya ketika mengembangkan satu sistem ya pasti butuh data tapi memang setiap sekolah berbeda dan di sekolah kami kami harus ada persetujuan juga dengan orang tua apalagi orang tua untuk minta nomor HP walaupun memang ada jaminan sekuritas yang aman gitu jadi ya mohon dipahami juga saya tidak bisa memberikan keputusan sekarang harus saya bicarakan di tim kepemimpinan terima kasih oke bu yore bapak ibu mungkin bu saya menanggapi masalah keaman data sebagai informasi bapak ibu bila mana memang kan saat ini kan sudah ada legalitas ya legalitas antara asosiasi yang menaungi ibu nini selaku pengawas dalam hal ini Wikido juga bertanggung jawab kepada data binaannya dan kami siap juga bertanggung jawab jika ada penyelah gunaan data namun bila memang diperlukan mungkin penelitangan NDA atau MOU bersama sekolah kami siap juga siapkan kerja-kerja samanya bahwa kami akan bertanggung jawab sepenuhnya soal data dan disitu benar-benar tertuang gratis jadi kita juga siap bu Dara jika bila mana diperlukan untuk penelitangan kerja sama mungkin khusus yang karis biar nanti didiskusikan dulu nanti berikutnya disampaikan ke saya gitu ya mungkin Wesley itu juga demikian Wesley Bu Rista barangkali bisa menyampaikan ya terima kasih banyak Ibu Nini terima kasih Mas Liam presentasinya ya sama halnya seperti yang karis sampaikan karena yang diminta adalah nomor HP itu buat kami memang agak sulit begitu saya sudah isi Excel formnya Ibu Nini tapi ya memang bagian kolom nomor HP masih saya kosongi dan untuk diketahui juga beberapa siswa kami kebanyakan WNA Mas Liam jadi tadi saya kurang memperhatikan di slide-nya Mas Liam apakah aplikasinya dalam bahasa Inggris begitu tadi saya kurang perhatikan di slide-nya begitu ya dan nomor-nomor siswa kami juga yang pada saat ini posisinya sedang di luar Indonesia juga pasti pakai nomor luar begitu terus untuk detail kebutuhan kami dan bagaimana kami menjalankan kelas kami sehari-hari kalau diizinkan oleh Ibu Nini barangkali mungkin untuk Wesley minta waktu tersendiri supaya Mas Liam barangkali bisa presentasi kepada kepala sekolah di Wesley begitu juga ke Pak Mark Billings selaku wakil kepala sekolah begitu karena beliau-beliau yang tahu persis kebutuhan di kami seperti apa dan bentuk pembelajaran kami seperti apa sampai saat ini kami sudah pakai banyak aplikasi Mas Liam jadi kami pakai SISO kami pakai kelas Dojo kami pakai Sycamore Education itu untuk database kami kemudian ada Google Classroom Zoom dan ya banyak yang lainnya begitu begitu Bu Nini baik Bu Rista terima kasih sekali Bu telah menjelaskan kodisi banyak WNA-nya ya Bu iya betul boleh tahu dari mana aja Bu sebagian besar dari Amerika Inggris ada kemudian ada Australia Sri Lanka India Korea Selatan ya Bu menarik sekali bahwa ini Wikido ini dihadirkan dalam bahasa Inggris jadi bahasa Inggris ada bahasa Indonesia juga ada tapi defaultnya itu bahasa Inggris dan saya siap Bu kami berterima kasih atas kesempatannya saya sendiri siap memaparkan mungkin kepada Bapak Wakil ataupun kepada sekolah mau bahasa Indonesia bahasa Inggris saya siap aparkan saya siap menjelaskan bahasa Inggris juga saya siap menjelaskan Bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi menyampaikan maksud tujuan Wikido kami siap menjelaskan mungkin boleh kita atur waktu Bu Rista baik baik ya mohon izin dulu sama Ibu Nini barangkali untuk Wesley nanti tadi saya sudah catat nomor kontaknya Mas Liam barangkali nanti kami perlu menghubungi Mas Liam begitu Ibu konfirmasi nomor saya yang 4676 belakangnya ya 4676 oke baik Mas Liam itu beberapa sekolah binaan saya memang ada kekhususan-kekhususan tapi memang supaya bisa diberi apa ya ada gambaran dari pihak Mas Liam kondisi sekolah binaan saya beragam gitu ya luar biasa Bu oke terus ini sebenarnya masih ada lagi tadi yang belum tuh siapa ya BSS sudah apa ada yang belum ya ada satu kayaknya SMA 1 SMA 1 mungkin ada yang ditanyakan silahkan SMA 1 tadi kayaknya Pak Dulari ikut hadir oke udah ya gak ada ya baik jika sudah tidak ada berarti teman-teman yang sudah tidak terkendala terkait dengan pemerolean data itu bisa kita tunggu dalam minggu depan tuh kira-kira Mas Liam harinya apa ya Mas ya kalau hari Bu saya jujur saya masih harus berdiskusi dengan tim mengingatkan yang pelatihan itu nanti memang saya Bu akan melatih tapi nanti kita diskusi waktunya saja Bu di rencanakan dari data yang telah dikirimkan cepat mungkin Bu kita jawalkan karena kenapa tidak minggu ini kenapa tidak secepat mungkin ya sebenarnya kan begitu pertanyaannya ya karena memang minggu ini jawab kita sudah penuh Bapak Ibu mohon maaf pengawas-pengawas selain Bu ini teman-teman sangat antusias sekali jadi memang seminggu ini pul saya presentasi dengan Bapak Ibu pengawas dan sekolah binaan begitu ya Bu andaikan gini teman-teman dan Mas Liam untuk data yang diperlukan yang itu nanti mau dipakai untuk pelatihan itu maksimal hari Senin bisa nututi Mas Liam kalau maksimal hari Senin boleh jadi sebenarnya data ini kita harapkan secepatnya saja karena kan secepatnya dikirimkan dan secepatnya juga kami input saat ini kalau boleh update Bapak Ibu perolehan data sekolah binaan sudah mencapai 70-an sekolah jadi 70-an sekolah itu di input oleh tim kita sedang diproses begitu jadi Bapak Ibu saya harap saya segera juga dilengkapi supaya dilengkapi juga dipokin baik saran saya berarti teman-teman walaupun dibatasi maksimal Senin kalau sudah ada yang sudah selesai memberikan data segera diberikan ke saya nanti saya sambungkan ke Mas Liam begitu ya begitu ya Mas Liam ya baik masih ada lagi yang ingin disampaikan Mas Liam saya rasa cukup Bu terima kasih saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu kalau bisa kami diberi kesempatan pemamparan saja Bu kalau misalnya Ibu mau misalnya maaf Ibu Rista mengundang saja begitu kami sudah sangat senang Bu karena ini menjadi suatu batu loncatan buat kami suatu kehormatan sekolah yang beragam Bapak Ibu itu saja yang saya harapkan kami berharap dengan pertemuan ini saya rasa kita berjodoh karena kalau tidak berjodoh tidak mungkin bertatap maya seperti ini semoga kemudian hari kita segera dapat terhubung di Wikido terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf Mas Liam ini terakhir yang ingin saya sampaikan itu begini kalau nanti mau dilatih teman-teman dilatih itu tadi sarannya Mas Liam kan tiap sekolah empat guru sementara di teknologi digital itu belum tentu empat guru mampu itu untuk mentransfer kepada teman yang lain misalnya ini kan menurut informasi Mas Liam punya apa itu seribu orang di Zoom itu maksud saya tidak empat guru tapi sejumlah guru mungkin kanapun tidak di setiap sekolah boleh Bu tidak apa-apa jika bila mana mempersiapkan tim paling tidak kan kalau kita undang semua guru kan khawatirnya kurang efektif tapi yang mungkin dirasa sekolah pembinaan cocok segini kita siap segini mungkin sudah oke baik baik begitu Pak Rusti ada tanggapan Pak Rusti sebagai ketua MKKS wasta sebelum kita tutup tidak ada ya iya oh iya mau gak terima kasih Mas saya juga setuju dengan Bu Nini mungkin semakin banyak yang kita libatkan semakin banyak informasi yang kita dapat bahkan antara satu guru dengan guru yang lain bisa sharing kalau hanya empat orang ya empat itu saja bisa bisa menanggapi bisa mendapatkan ilmu tapi kalau semuanya Insya Allah lebih lebih baik mungkin antara sekolah itu di binaannya Bu Nini sekitar 314 314 orang boleh boleh kalau begitu kita siapkan aja Pak atau 300 mungkin ya Bu ya sekitar 314 orang kami siap-siapkan juga begitu Pak karena kan saya khawatir kenapa saya menyarankan seperti itu karena kan khawatirnya mengundang seluruh guru akan memberatkan makanya ya butuh timnya tapi kalau dirasa Bapak Ibu antusias siap hadir ayo kenapa tidak siap-siap siap-siap terima kasih Mas terima kasih Bu baik jangan lupa untuk presensinya yang dari Mas Liam tadi diisi karena itu nyambungnya dengan nama pengawas yang didaftarkan ke akun di pusat begitu begitu ya Mas Liam ya iya nanti dilaporkan sudah diisi absensinya teman-teman sudah ya sudah pasti mas Liam terima kasih banyak atas perhatiannya untuk sekolah binaan saya karena ini yang pertama kali di Kota Malang mudah-mudah nanti di sekolah binaan ini bisa menjadi contoh nanti juga akan saya kabarkan ke dinas provinsi bahwa untuk minimal sembilan sekolah binaan ini akan dibangun menjadi sebuah komunitas lewat digitalnya Wikido nanti akan saya laporkan juga ke dinas provinsi Mas Liam sambil kita betul maksimalkan oke nanti gini kalau kita maksimalkan lewat di sekolah binaan saya ini efektif hasilnya nanti akan saya gunakan sebagai model saya sampaikan ke dinas provinsi gitu ya Mas Liam ya ya Bu terima kasih atas perhatiannya teman-teman juga demikian terima kasih atas kehadirannya semoga dengan kehadiran Wikido ini bisa menambah mutu kita di dalam layanan utamanya selama masa pandemi dan yang akan datang karena settingnya bisa saja tidak pandemi itu tetap bisa kita gunakan begitu Mas Liam ya ya benar benar sekali oke kurang lebihnya saya mohon maaf maka saya akhiri selamat bekerja selamat berjuang untuk anak bangsa kita termasuk kepada Mas Liam terima kasih Mas Liam terima kasih Bapak Ibu Ibu boleh minta tolong tidak Ibu kita berfoto dulu ayo kita berfoto kita kan tatak maya kita oke dibuka dulu jika ada kesempatan saya juga mau main kemalang Bapak Ibu kita bisa kan nanti kita sharing-sharing mungkin kita ditunggu iya boleh Ibu oke ditunggu boleh ya kita berfoto dulu ayo Bapak Ibu dihidupin kameranya sudah sudah belum Bapak Ibu ya sudah hidupin jadi jarinya tiga ya wikido tiga jari oh tiga jari oh gitu wikido iya tiga jari tiga jari screenshot ya satu dua tiga halaman pertama sudah sebentar ya saya kirim dulu ke Ibu Nini nanti saya share baik halaman kedua yuk yuk Bapak Ibu halaman kedua satu tiga dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu sama-sama selamat sore selamat beristirahat Bapak Ibu selamat sore terima kasih terima kasih amin amin saya live ya mas ya mari Ibu terima kasih selamat menikmati